Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan saya Muhammad Yunus Dalam seri belajar Open Journal System Pada kali ini Part 17 Kita akan membahas bagaimana Implementasi konsep double blind Khususnya oleh editor jurnal Video ini sangat penting Sekali lagi topik ini sangat penting Untuk diketahui oleh teman-teman pengolah jurnal Karena jangan sampai di website kita Di web jurnal kita Kita menjelaskan bahwasannya Konsep peer review yang digunakan oleh jurnal kita Mengadopsi konsep double blind Tetapi ketika dicek oleh asesor Atau dicek oleh kita sendiri Sebagai pengolah jurnal Ketika masuk pada proses editorialnya Ternyata tidak menggunakan double blind Nah, kali ini Tampilnya bagus di luar Tapi di dalamnya tidak terimplementasikan Sehingga ini salah satu alasan Pada seri 17 ini Saya mengangkat tema seperti ini Ini juga ada permintaan dari beberapa Teman yang selalu menonton video saya di channel Youtube saya dan dunia Oke ya Baik Nah, sekarang Apa sih yang double blind? Ada yang single blind? Ada yang double blind? Ada yang double blind ya Jadi umumnya Kalau ini secara sederhana Konsep double blind ini merupakan Proses peer review Atau proses review Dimana Antara Autor dengan reviewer Tidak saling mengetahui Nanti kita Sebagai editor Ini sebagai Perantara Ya Kita sebagai perantara Bagaimana nanti caranya Paper yang akan kita kirimkan itu Dari segi metadata yang ada di OJS Maupun yang ada di Fisiknya Itu tidak di Tidak saling mengetahui Antara autor dengan Reviewer Kalau di OJS Ketika bapak ibu atau teman-teman Memilih Review form yang menggunakan double blind Otomatis OJS systemnya nanti akan menghiden Ini Nama Nama autor Atau nama reviewernya Terus akan dihiden Tetapi Itu tidak akan ada gunanya Jika di file Jika di file visit Jika di file Word yang dikirim ke reviewer Itu tidak di Hilangkan Identitasnya oleh editor Nanti akan ketahuan Jadi Tidak akan menggunakan Berarti Dengan begitu Konsep double blind itu bisa Tidak optimal Oke ya Nah Sekarang saya contohkan Biasanya di Web Web Pengguna jurnal Di web Pengguna jurnal Nah ini teman-teman Nanti juga bisa melihat Ini ya Ini kita lihat Di sini Biasanya di jurnal Itu ada di Proses peer review Ya Ini nanti Pas diminta Nah disini ada Double blind Ya Kita harus menjelaskan Di proses peer review Kita menggunakan Konsep apa Nah ini double blind review Nah Konsekuensi Kita menulis ini adalah Berarti nanti Editor harus mampu Ya Harus mampu Mengimplementasikan Konsep double blind ini Di dalam proses editorial Oke Salah satunya adalah Bagaimana mengamankan Identitas autor Oke Kalau reviewer Jelas Autor Tidak akan pernah tahu Ketika Konsep double blind ini Kita pilih Oke ya Nanti bisa Saya tunjukkan Nanti file File yang dikirim oleh Reviewer Itu tidak akan Nampak ya Coba saya Tunjukkan Salah satu contoh Aja ya Salah satu contoh Sada Ini yang sudah publish Coba Saya tunjukkan Satu-satu aja Misalnya Coba yang ini Saya tunjukkan Satu aja Oke Kita lihat di Review-nya Oke ini ada Tidak file-nya Kita cek Nah Ini kita lihat Teman-teman Di sini Oke Ketika reviewer Ketika kita memilih Konsep double blind Ketika nanti reviewer Mengirim Mengirim File Hasil review Kita lihat di sini Di sini Tidak ada nama Tidak ada nama Atau username Dari reviewer-nya Langsung koma Seharusnya Ini kalau kita Tidak menggunakan Double blind Kalau misalkan Nama reviewer-nya A Aku nanti A A Hasil review Seperti itu Siapa yang Upload reviewer-nya Tapi karena ini Menggunakan Konsep double blind Berarti nanti Nama file ini Tidak menyertakan Nama reviewer-nya Nah Sehingga ketika Editor meneruskan Hasil file ini Ke autor Autor-nya Tidak tahu Kalau itu Siapa nama reviewer-nya Itu dari sisi Nama file Tetapi nanti Kita perlu Menghapus juga Identitas Ini Reviewer Di dalam File word-nya Nah Apalagi nanti Kalau Reviewer itu Dia kasih Comment di word-nya Otomatis kan Kelihatan Siapa nama Biasanya Nanti Kelihatan Nama Komputer Kita itu Kelihatan Ya Jadi Itu yang Kita perhatikan Pada Pertemuan Kali ini Oke Nah Sekarang Kita akan Juga Kembali Silahkan Anda Login Menggunakan Akun Masing-masing Oke Nah Misalnya Saya punya Artikel Baru Masuk Misalkan Rp Setiawan Ini Oke Jadi kan Langkah pertama Editor itu kan Selalu Mengecek Timplit Selalu Mengecek Timplit Dulu Oke Kita cek Timplit Dulu Jika Sudah Sesuai Ya Nah Jika sudah Sesuai Baru Kita Teruskan Ke Reviewer Nah Kapan Double Blind Itu Perlu Kita Persiapkan Ya Nah Jadi Sebelum Masuk Ke Tahap Review Kita Harus Memastikan Bahwa Data File Yang kita Kirim Ke Reviewer Itu Aman Ya Kenapa Ini Penting Kita Rahasiakan Ini Untuk Menghindari Konflik Interest Ya Siapa Tahu Antara Autor Dengan Reviewer Saling Kenal Ya Sehingga Nanti Mereka Bisa Kontak Kontakan Nah Kita Menjaga Kerasian Itu Oke Nah Contoh Kecil Ini Kebetulan Ada Revisi Ini Yang AirVid Ini Jadi Ini Belum Saya Kirim Ke Review Saya Sudah Melakukan Catatan Apa yang Perlu Direvisi Kemudian Saya Sudah Melampirkan Juga Hasil Seminar It Nah Bagaimana Sekarang Misalnya AirVid Ini Mengirimkan Balik Revisinya Ke Saya Kemudian Sudah Sesuai Misalnya Sudah Sesuai Dengan Template Dan Sudah Merevisi Dengan Editor Maka Naskah Perlu Saya Kirim Oke Bagaimana Caranya Caranya Adalah Seperti Ini Nah Ini Kebetulan Hasil Menurut Saya Coba Ini Saya Kopi Dulu Misalnya Ini Merupakan File Revisi Dari Autor Ya Biasanya Kalau Saya Kasih Ini Revisi Autor Yang Pertama Oke Seperti Ada Revisi Lagi Editor Oke Nah Nanti Teman-teman Ada Dua Cara Menangkan Disini Kapan Ini Dimana Kita Bisa Melihat Double Blind Itu Di OJS Kita Kita Bisa Lihat Ya Lihat Dulu Disini Saya Jelaskan Dulu Oke Coba Saya Cek Yang Di Ini Yang Sempat Tak Jadi Kita Cek Nah Nanti Ketika Kita Send Ini Send To Review Oh Ya Ini Harus Dikirim Dulu Ya Ketika Memilih Review Ini Aja Nanti Akan Muncul Nah Seperti Ini Oke Misalkan Yang Anggi Anggi Biratno Ini Oke Inilah Harp Review Misalkan Nanti Saya Tambahkan Add Reviewer Oke Add Reviewer Misalkan Saya Pilih Nah Saya Pilih Pak Akbar Misalnya Select Reviewer Nah Disini Akan Muncul Disini Ya Disini Anda Review Tipenya Double Blind Ada Yang Blind Ada Yang Open Jadi Kalau Open Ini Sama-sama Saling Mengetahui Antara Autor Dengan Reviewernya Kalau Blind Ini Nanti Salah Satu Yang Mengetahui Nanti Reviewer Boleh Mengetahui Identitas Autor Kalau Double Blind Ini Sama-sama Nggak Mengetahui Nanti Kita Pilih Yang Ini Harus Di Di Web Kita Double Blind Sini Kita Pilih Double Blind Ya Kita Add Reviewer Oke Seperti Itu Yang Harus Kita Lakukan Nah Balik Kesini Misalnya Ketika Saya Cek Ini Coba Saya Buka Saya Buka Saya Buka Sekarang Ini Oke Ini Kebetulan Apicalnya Nggak sesuai Dengan Template Jadi Saya Minta Direvisi Nah Oke Teman-teman Nanti kan Biasanya Reviewer Itu Akan Memberikan Comment Ya Comment Langsung Dari Microsport Seperti Ini Oke Sebentar Ini Masih Loading Oke Masih Loading Ya Oke Baik Nah Sekarang Kita Perhatikan Misalnya Artikel Dari Outdoor Ini Ini Sudah Sesuai Dengan Catan Dari Editor Dan Ini Siap Untuk Dikirim Ke Proses Review Oke Ketika Saya Cek Oh Ini Sudah Diperbaiki Ini Sudah Diperbaiki Oke Siap Untuk Di Review Berarti Nanti Kita Perlu Menghapus Dulu Ini Ini Kan Hasil Dari Editor Ini Ini Kita Hapus Dulu Nanti Teman-teman Silahkan Dihapus Dulu Yang Yang Ini Biar Nanti Ikuti Kirim Ke Viewer Jadi Ini Kita Dulu Nama Set Ini Nanti Nanti Kalau Review Nanti Kasih Comment Disini Akan Muncul Nama Review Disini Nama Review Disini Nama Review Disini Dianggap Langsung Hapus Semua Oke Sekarang Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Ada Dua Cara Ada Dua Langkah Yang Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Menghapus Metadata Yang Ada Di Papernya Yang Berisi Identitas Autor Dari Sini Teman-teman Harus Menghapus Ini Kita Hapus Kenapa Biar Nanti Review Ketika Dia Menudut File Ini Dia Tidak Tau Kalau Kayak Gini Kan Oh Ini Penangkat Masalah Nama Saya Ini Reject Aja Kita Menghindari Hal-hal Seperti Itu Oke Silahkan Ini Dihapus Identitas Dihapus Oke Ini Dihapus Nah Jika Nanti Mengakan Penulis Korresponden Biasanya Ada Biasanya Di bawah Disini Jika Penulis Korresponden Menyebutkan Nama Juga Dihapus Misalnya Disini Ini Penulis Korrespondensi Penulis Pokoknya Identitas Siapa Penulis Artikel Ini Harus Dihapus Sebelum Dikirim Ke Proses Review Oke Seperti Itu Nah Ini Teman Editor Ini Wajib Kalau Kita Menggunakan Yang Dombol Belain Nah Yang Kedua Teman Teman Jadi Tidak Cukup Lewat Sini Nanti Reviewer Itu Reviewer Juga Bisa Melihat Identitas Artikel Ini Jadi Langkah Kedua Kita Menghapus Di Propertinya Klik Kanan Papernya Disini Silahkan Klik Kanan Disini Kita Klik Kanan Papernya Disini Oke Kita Lihat Di Propertinya Nah Nanti Kalau Misalnya Orang Yang Bersangkutan Yang Membuat Di Detil Ini Akan Muncul Ya Oke Kalau Misalkan Nanti Autor Ini Kebetulan Ini Windows User Karena Saya Saya Yang Terakhir Mengupdate Nah Nanti Kalau Ini Misalkan Usernya Yang Terakhir Kali Yang Update Ini Akan Muncul Disini Namanya Nama User Nama Orang Yang Terakhir Kali Punya Data Ini Nah Jadi Biar Aman Teman-teman Hapus Juga Disini Yang Di Ini Kita Hapus Juga Oke Ini Biar Aman Oke Ini Biar Aman Sebentar Ini Property Kemudian Detail Nah Disini Ada Remove Property And Personal Information Oke Nah Kalau Misalkan Nanti Nama Autor Adalah Andi Autors Andi Ada Outdoors Ini Akan Muncul Disini Nah Kita Remove Aja Ini Kita Remove Kemudian Akan Muncul Remove Nah Sudah Select All Aja Kita Select All Kemudian Oke Pas Yang Bersih Sudah Oke Nah Jika sudah Seperti ini Teman-teman Berarti Sudah Aman Ya Sudah Aman Tinggal Nanti Kita Yang Ini Yang Rp Setiawan Ini Rp Setiawan Ini Oke Yang Ini Tinggal Nanti Kita Send To Review Ya Send To Review Nah Ini Merupakan Asli Dia Sebelum Dia Revisi Yang Pertama Kali Tinggal Kita Upward Disini Ya Silahkan Upload Oke Tinggal Pilih Artikel Pilih Text Biar Continue Ya Nanti Kalau Sudah Akan 2 Ada 2 File Disini File Ini Nggak Saya Teruskan Ya Karena Ini Belum Lanjut Ya Takutnya Salah Nanti Oke Nanti Akan Muncul 2 File Dengan File Yang Tadi Saya Ini Atau Saya Coba Dulu Sekitar Upload Nanti Saya Cancell Oke Ini Kita Upload Pali Yang Tadi Oke Ini RP Ini Ini Yang Sudah Kita Amankan Oke Kita Upload Format DOJS Setelah Nama File Ini Akan Memudukan Username Siapa Yang Siapa Yang Meng Upload Nah Kalau Saya Disini Muncul Karena Ini Perantara Tapi Kalau Reviewer Yang Meng Upload Nah Kayak Tadi Nanti Ini Kosong Langsung Koma Jadi Gitu Oke Ini Continue Oke Nah Disini Kita Harus Dihati Yang Atas Memangkan File Asli Ini Merupakan File Yang Kita Edit Nah Inilah Yang Kita Kirimkan Ke Reviewer Pada Ini Silahkan Send To Review Oke Seperti Ini Setelah Itu Nanti Reviewer Akan Menerima Oke Jadi Untuk Yang Autor Tugas Reviewer Akan Tugas Editor Selasih Sampai Disini Oke Ini Saya Cancel Oke Nah Sampai Disini Teman Teman Jadi Kita Sudah Menghilangkan Identitas Dari Autor Baik Yang Ada Di Paper Maupun Yang Ada Di Property And Personal Information Yang Ada Di Properties Filenya Jadi Tidak Cukup Lewat Report Saja Atau Lewat Properties Saja Dua Yang Kita Hilangkan Oke Nah Sekarang Bagaimana Kejadian Yang Kedua Misalkan Reviewer Sudah Reviewer Sudah Mengembalikan Ya Coba Saya Carikan Satu Contoh Disini Saya Carikan Satu Contoh File Asli Dari Reviewer Ya Saya Carikan Satu Contoh File Asli Dari Reviewer Oke Karena Ini Menggunakan Double Blind Nama Reviewer Nggak Muncul Ya Coba Saya Klik Disini Nah Nantikan Kalau Editor Nggak Jelid Nah Nanti Ketika Nanti Mengirimkan Hasil Hasil Reviewer Reviewer Ini Kita Cet Dulu Ya Oke Jadi Nanti Autor Nggak Tahu Reviewer Tapi Kalau Disini Kita Nggak Haku Sebab Saya Buka Dulu Sekarang Reviewer Ada Nggak Gomen Lewat Microsoft Word Nanti Akan Muncul Jadi Kalau Reviewer Nama Komputernya Menggunakan Nama Dia Nanti Akan Muncul Namanya Ketahuan Oleh Autor Oh Ternyata Reviewer Saya Adalah Yang Ini Seharusnya Tidak Boleh Ini Kelewatan Seharusnya Ini Juga Double Blind Mungkin Editornya Ada yang Lost Control Sehingga Ketika Dikirim Ke Reviewer Masih Muncul Nama Autor Jadi Ini Yang Saya Bilang Tadi Ini Yang Harus Dihindari Seharusnya Ini Dihapus Oke Sekarang Kita Cet Kalau Comment Comment Lain Ini Oke Ini Berlal Sudah Dihapus Oke Sekarang Misalnya Bagaimana Caranya Misalkan Angkep Ini Di Ini Nama Ini Microsoft Account Bagaimana Nanti Caranya Sekarang Misalkan Angkep Sajen Namanya Adalah Andi Nama Reviewernya Misalkan Ini Reviewernya Adi Nah Kalau Ini Kita Kirim Langsung Ke Outdoor Kan Kelihatan Nanti Ketika Outdoor Membuka Ternyata Andi Di Cek Dah Di Web Kita Oh Andi Ini Reviewernya Tapi Kok Kayak Gini Reviewenya Gitu Oh Dulu Saya Pernah Ada Sesuatu Misalnya Kita Ini Men Dari Harkal Transport Itu Gamer Api Nanti Editor Sebelum Dikirim Hasil Review Ini Ke Outdoor Kita Mesti Lihat Dulu Kita Cek Dulu Apa Yang Perlu Dicek Adalah Ini Identitas Reviewernya Jangan Sampai Disini Muncul Di Comment Ini Ada Nama Reviewernya Tapi Jika Muncul Disini Adalah Nama Orang Ya Gak Apa Tapi Disarankan Kita Kosongkan Bagaimana Caranya Caranya Adalah Silahkan Teman Teman Bisa Klik Disini Kita Klik Disini Di Account Di Option Ini Dan Disini Ada Check For Issue Kita Pilih Yang Inspect Document Oke Nah Kita Lihat Sekarang Teman Teman Disini Akan Muncul Pilihan Seperti Ini Silahkan Kita Akan Menginspec Ini Ya Properties And Personal Information Kayak Tadi Tadi Kita Menghapus Properties And Personal Information Outdoor Sekarang Reviewernya Yang Kita Hapus Oke Ini Kita Hilangkan Jadi Biarkan Ke Centang Yang Nomor Dua Aja Ini Artinya Yang Kita Inspec Yang Kita Remove Ini Yang Kita Remove Ya Ini Yang Kita Remove Dari Reviewernya Oke Inspec Kemudian Nah Ini Remove Lihat Ini Remove All Kita Meremove Siapa Outdoor Ya Oke Kita Remove All Oke Oops Sorry Ini Inspec Oke Sudah Ya Sudah Nah Sekarang Ini Bisa Kita Refresh Atau Disimpan Lagi Kemudian Kita Check Nah Kita Lihat Sekarang Teman-teman Tadikan Microsoft Account Kalau Misalkan Nama Nama Reviewernya Adalah Andi Maka Menjadi Andi Sekarang Kita Lihat Dia Berubah Menjadi Autor Ya Nah Jadi Ketika Teman-teman Editor Mengirim Balik Naskah Ini Ke Autor Maka Ketika Autor Membaca Comment dari Reviewer Dia Nggak Dia Nggak Pernah Tahu Siapa Reviewernya Kemudian Ketika Autor Men-download File Ini Dia Nggak Tahu Siapa Nama Reviewernya Ya Karena Tidak Menyertakan User Name Dari Reviewernya Oke Nah Jadi Ini Berarti Kita Menggunakan Konsep Double Blind Oke Baik Jadi Sekali Lagi Ini Sangat Penting Bagi Pengenal Jurnal Jadi Teman-teman Editor Sebelum Mengirimkan Naskah Untuk Di Review Pastikan Dulu Ya Pastikan Dulu Identitas Dari Penulis Dan Personal Information Yang Dihapus Diremove Jika Sudah Baru Dikirim Ke Reviewer Ketika Reviewer Sudah Mengirim Balik Ya Mengirim Balik Sebelum Itu Pilih Dulu Double Blind Setelah Itu Ketika Reviewer Mengirim Balik Hasil Review Teman-teman Jangan Langsung Kirim Hasil Review Tapi Cek Dulu Remove Remove Ini Remove Personal Information Dari Review Pastikan Dia Berubah Nambah Sudah Dikirim Ke Outdoor Oke Itulah Dugas Dari Editor Sehingga Konsep Dari Double Blind Itu Bisa Digalangkan Dengan Maksimal Oke Saya rasa Seperti Itu Dari Double Blind Bagi Teman-teman Editor Semoga Bermanfaat Semoga Bermanfaat Sehingga Nanti Ini Menambah Kualitas Dari Pengelolaan Jurnal Kita Oke Karena Double Blind Ini Sangat Penting Ya Biasa Nanti Index Dua Ini Juga Akan Diminta Kalau Double Blind Bener Enggak Mana Buktinya Akan Lihat Di Web Di Akritasi Nanti Pasti Akan Dijek Kualitas Saya Rasa Demikian Semoga Bermanfaat Saya Cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh